Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. KPK menetapkan 4 orang tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan dalam kasus suap yang diterima oleh penegak hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. KPK juga mengamankan uang tunai senilai 22,5 juta rupiah dari total suap senilai 30 juta rupiah. Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan dalam keterangan persnya pada selasa malam menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya penegak hukum yaitu Hakim dan Panitra yang tertangkap tangan dalam menerima uang suap atas kasus perdata yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah menjalani pemeriksaan kurang dari 1x24 jam, KPK menetapkan 4 tersangka yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri, Panitra pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Tuti Atika, dan 2 orang pengacara Agus Wiratno dan H.M. Saipudin, KPK mengamankan uang 22,5 juta rupiah. Basarya menuturkan kasus ini berkaitan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Widya Nurfitri dan Panitra Tuti Atika terkait gugatan perdatawan prestasi di Pengadilan Negeri Tangerang dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akte jual beli melalui pemberian pinjaman hutang sebelumnya. Pemberian uang suap dilakukan 2 kali, tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp7.500.000 dan tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp22.500.000. Yes, yes, sebagai apokat memberikan hadiah atau janji kepada WWM selaku Ketua Majelis Hakim dan TA selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang terkait gugatan perdata perkara wang prestasi di Pengadilan Negeri Tangerang nomor 426-PDTG-2017-Pengadilan Negeri Tangerang dengan pihak terduga MCS dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akte jual beli melalui pemberian pinjaman hutang sebelumnya. Pemberian dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama adalah tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp7.500.000, Kemudian tanggal 12 Maret 2018 sebesar 22 setengah juta. Setelah melakukan pemeriksaan pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar pertara, hari ini disimpulkan adanya dugaan tindak-tindak korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim Pengadilannya Kerimangeran secara bersama-sama. Secara bersama-sama terkait putusan pertara yang diserahkan kepadanya. KPK meningkatkan status penanganan pertaraan kepenyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima Sebelumnya KPK mengamankan sebanyak 7 orang dalam operasi tangkap tangan penegak hukum pada Senin sore di daerah Tanggrang dan Jakarta. Terkait penerimaan suap untuk memenangkan gugatan di pengadilan negeri Tanggrang. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.